Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini adalah informasi terbaru mengenai RAK yang telah kita susun di PMM baik bagi guru, pola sekolah, dan semua pegawai yang terkait dengan aplikasi PMM yang menggunakan ekinerjanya di PMM, penyusunan RAK di PMM ini ada informasi terbaru mengenai akun PMM ini disini setelah kita ngerjakan di PMM yaitu melalui seperti biasa di platform Merdeka Mengajar atau di alamatburu.camdikbud.co.id ini langsung tersinkron di websitenya kinerja.pkn.co.id tentang SKP nah disini setelah kita perhatikan disini sudah ada tulisan sudah masuk ya akun anda terdaftar sebagai kurang air sebagai pengguna aplikasi PMM nah ini silahkan dicek apakah sudah muncul seperti ini dan periodenya juga sudah muncul nah kemudian disini juga ada tombol baru namanya tombol sinkro PMM ya apa fungsinya ini supaya tahu ya kita perhatikan dulu permandingannya ini SKP nya ya SKP seperti ini ini periode penilaiannya 1 Januari sampai 30 Juni 2024 nah ini ya ini yang sudah disusun kemudian hal ini yang tahun sebelumnya apakah kita klik sinkron ini akan seperti apa ya nah kita klik sinkron data PMM disini oh ya muncul ya data SKP periode awal 1 Januari 2024 periode akhir 31 Desember 2024 pendekatan kuantitatif ya kemudian jenis SKP guru baris bering CA CF detailnya pegawai unor data kerjanya SD Negeri 1 sering mengantan data di PMM nya SD Negeri 1 sering mengantan detail pegawai atasan nama ya ada nama kepala sekolahnya kemudian data di PMM pun sama ya nah terdapat ini terdapat maksudnya terdapat catatan saat sinkro satu nama sekolah atau nama unor tidak sama dengan data PMM data PMM SD Negeri 1 sering mengantan nah ini di ekinnya lengkap dengan kecamatan ini hanya di data PMM hanya SD Negeri 1 sering mengantan maka disini catatan saat sinkronnya seperti ini nah kemudian apakah tetap lakukan sinkron nah tetap lakukan sinkro kita coba lakukan anda yakin melakukan sinkro pada data PMM ini kita klik ok apa yang terjadi kemudian nah disini ada catatan bahwa ada lagi berhasil melakukan sinkro dengan data RHK individu RHK masuk 1 RHK indikator masuk 1 RHK individu terhapus 26 RHK individu terhapus 88 nah ini belum belum tahu ya maksudnya apa ya ini RHK terhapus dengan RHK yang ada masuk itu seperti apa mungkin nanti kita akan konsultasikan terlebih dahulu nah setelah disinkron tadi nah ini setelah disinkron tadi ya seperti ini misalnya sinkron kemudian sinkron ini sinkron sinkron itu hanya bisa dilakukan setelah pertama maka 10 menit kemudian baru bisa sinkron lagi lakukan sinkron di 10 menit ke depan klik ok nah ini kita cek detail SKP nya apakah ada yang berubah nah disini status SKP sudah persetujuan kemudian apalagi yang berubah nah disini RHK nya kita lihat 1, 2, 3 4, 5 tambahan ada 1 nah kemudian bapak ibu informasi terbaru lagi di akun PMM ini kita cek di akun PMM nah kemarin atau terang sebelumnya daerah dinas pendidikan disini tidak ada kosong ya nah sekarang ada nah kemudian ada muncul lagi seperti ini konfirmasi data ya ini di akun kepala sekolah ya nah kita klik data tim kerja ini sudah benar kita klik ya benar data daerah dinas pendidikan dinas pendidikan dan kebudayaan kebupatan Pak Kamus ya data benar kemudian kita klik lanjut nah disini kita tuliskan lagi saya setuju lanjut dengan data ini apa yang kurang disini mungkin ada yang kurang saya setuju untuk untuk oh iya kata untuk untuk penampil hijau ya kemudian disini baru biru konfirmasi ya kemudian kita klik konfirmasi nah sekarang sudah bagus ya berhasil konfirmasi data atas oke ini informasi yang terbaru menu menu terbaru atau fitur-fitur baru pengupdatean mungkin kemudian disini saya ada notifikasi satu ini notifikasi satu ini karena kita klik ya nah disini ada satu orang guru yang mutasi ya terkait ada perpindahan guru ya ada perpindahan guru maka disini langsung otomatis guru tersebut langsung muncul dengan notifikasi istrihani di atas nama gurunya akan melanjutkan pengelolaan kinerja di SD lain ya adanya dari SD 1 sering mengantun ke SD negeri 2 akhirnya kami hapus akses Anda terhadap pengelolaan kinerjanya jika ada kesalahan mohon kunjungi pusat bantuan setelah saya cek kemarin di akun pribadinya tidak ada kesalahan apa yang begitu berarti hanya tinggal prosentasi atau progres dari prosentasi pengelolaan kinerjanya ada yang belum selesai mungkin itu ya karena masih dalam proses penilaian ini masih bulan 5 atau bulan Mei belum akhir dari satu semester aku masih belum sampai ke bulan Juni mungkin itu seputar fitur-fitur terbaru di ekinerja kami ulangi disini ada fitur baru bahwa kita terdaftar sebagai pengguna aplikasi PMM kemudian disini ada klub menu sinkro mungkin itu saja terima kasih terakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih